Intro Jika kamu sedang berencana membuat usaha dan lagi mencari tahu usaha apa ya yang punya peluang bagus, mungkin cerita dari 2 sendok ini bisa menginspirasi kamu. 2 sendok adalah sebuah cafe yang mengusung tema outdoor, dengan ornamen-ornamen yang memadukan kesan modern dan tradisional secara apik. Berdirinya kita tanggal 5 November 2021. Alasannya sebenarnya sih cuma untuk kumpul-kumpul aja, terus akhirnya kita berpikiran untuk membuka peluang kerja untuk yang lain. Bukan cuma itu, di tempat ini kita juga bisa menikmati aneka jenis kopi dengan penyajian tradisional maupun modern. Intro Kalau lapar, gak usah khawatir. Ada banyak pilihan menu makanan yang disajikan dengan cita rasa betawi juga Jawa Timur. Kita lingkungannya juga kan lingkungan, masih lingkungan betawi. Dan owner-nya pun orang betawi. Jadi kita pengen ada itu, makanan betawi. Meski letaknya di dalam area pemukiman di Jakakarsa yang jalannya tidak besar, namun sejak dibuka awal November 2021 lalu, 2 sendok tidak pernah sepi pengunjung. Sejak adanya pandemi, konsep outdoor memang menjadi pilihan jika kamu ingin membuka usaha tempat makan, minum ataupun tempat nongkrong-nongkrong. Pasti, pasti. Soalnya ya dari mulai buka itu selalu rame dan tidak ada hari kosong tuh tanpa tamu. Selalu ada, selalu ada tamu setiap hari. Nah ini dia nih tips dari 2 sendok. Meskipun usaha kamu laris dan semua makanan terjual habis, jangan langsung puas ya. Kamu juga harus tahu berapa jumlah pemasukan dan biaya operasional yang dikeluarkan. Untuk mengetahuinya, 2 sendok menggunakan aplikasi POS Kasir. Jadi gak perlu lagi tuh kertas dan pulpen. Karena kan, ya kita kan gak mungkin memenuhi, kan sejaman sudah canggih, udah gitu kan ini mempermudah juga. Selain bisa membantu transaksi sebagai mesin kasir dan alat memonitor penjualan, kasir juga dipilih 2 sendok karena kemudahannya. Mudah aja sih, penggunaannya mudah dan mempermudah kita juga, terus tamu juga gitu loh. Dan gak ada kesulitan juga kita. Pokoknya puas lah kita memakai itu. Satu lagi nih pesan dari 2 sendok. Kalau kamu membuka usaha kafe, resto, ataupun tempat nongkrong-nongkrong, jangan lupa untuk memanfaatkan media sosial sebagai alat promosi. Inilah yang bikin 2 sendok kerap didatangi pengunjung yang gak habis-habis. Kita lewat IG juga ada, terus di Youtube juga kita ada. Banyak lah di media-media sosial kita juga buat lah pasti. Gimana? Tertarik mau buka kafe outdoor juga?